Pak khusus Siap Berarti Termasuk Olahan ayam itu prosesnya beda lagi ya Perizinannya ya Itu harus minta izin Ayam, daging, dan dairy products Itu harus minta izin khusus Yang mengeluarkan dari pihak Indonesia atau Australia? Dari pihak Australia Nanti itu dimintain khusus Health certificate Sudah gitu heat treatmentnya apa Dan mungkin beda-beda tergantung produknya Pak Itu bisa dicek yang di Baikon website itu Oke, oke Itu yang jadi pertanyaan saya Jadi saya sudah menyampaikan ke pemilik UMKM Kalau ada kandungan daging Entah itu daging sapi maupun ayam Itu kalau saya dari baca regulation laws-nya Australia Itu perlakuannya berbeda Ternyata benar ya Bu ya Betul, iya Ya, jadi mungkin tadi Seperti yang tadi disampaikan Bu Suli Pak Kalau untuk produk-produk yang kaitannya sama kesehatan Itu harus ada approval dari TGA Pak Wahyudi Dari therapeutic Dan apa yang untuk obat-obatan Kalau untuk yang ada ayam, ada daging-dagingan sama dairy itu Harus ada import license dari Australian authority-nya ke importer Jadi step-nya lebih rumit dibandingkan kalau kita produk yang tidak ada kandungan seperti itu Terima kasih informasinya Pak Kemarin juga kita ada masukin produk sampel yang mengandung daging ayam Ya itu, tidak bisa masuk Tidak bisa masuk ya Jadi ini kalau seperti ini Teman-teman UMKM tidak bisa masukkan untuk trial order ini Atau kalau misalnya Harus minta izin dulu Pak Oh gitu ya Atau apa yang harus dilakukan teman-teman UMKM Misalnya lengkapi apa Yang saya tahu mungkin harus dilengkapi Yaitu health certificate Udah gitu heat treatment-nya Terus itu mungkin ada requirement selain lagi Tergantung di produknya Itu bisa dicek di bycon.com itu website-nya Jadi kalau mau masukin abon atau apa Chicken floss gitu Apa requirement-nya Ada di situ sih semua Jadi ini pengurusan ke Australia Atau ke pihak Australia Iya, tapi nanti dokumennya harus dari Indonesia Dari Indonesia ya Iya Dokumen-dokumennya Selama ini pernah ada enggak Bu Dari Australia Indonesia itu melakukan proses Pembelian produk ini dari Indonesia Banyak makan-makanan dan minuman Tapi yang untuk ayam Kami harus minta izin permitnya Dan biasanya berlaku 12 bulan Dan itu harus dilengkapi sama Manufacturing-nya Jadi dari pabriknya harus membuat Health certificate Proses pengeringannya Bagaimana Jadi dari daging ayam Apa itu harus satu-satu harus dirinci Dan heat treatment-nya berapa derajat Itu semua harus dari prosesnya itu harus dipurpose Nanti dicek sama government sini Apakah itu sudah sesuai dengan standar Australia Kalau memang standarnya sudah dilengkapi Dia kasih permit Tapi kalau prosesnya enggak Enggak dilengkapi Enggak bisa diterima Atau kurang Enggak akan diberi permit Jadi itu prosesnya cuma submit-submit dokumen aja Dari Jadi dari pabrik harus memberikan laporan Health certificate-nya Terus sudah gitu proses pembuatannya Dan pengeringannya Sampai berapa derajat Dan mereka nanti di-approve atau tidaknya Tergantung dari pemerintah sini Oke Jadi itu tinggal submit Dan itu dikenai biaya untuk Untuk ini ya Untuk application-nya Oh gitu Sekitar berapa Ibu? Kemarin saya tanya Sekitar 200 dolar ya Untuk apply-nya Nanti kalau udah permit-nya dikasih Mungkin sekitar 100 dolar lagi gitu Semakinnya 3 juta ya Iya Iya, iya, iya Dan nanti akan kami informasikan ini Ke teman-teman UMKM Yang punya produk Makanan yang ada Dagingnya Termasuk rendang juga Begitu ya Ibu ya Karena kemana ada yang rendang Iya Rendang itu Kendalanya Dagingnya harus sapi dari Australia Pak Jadi gak bisa sapi dari Indonesia Gak bisa ya? Gak bisa Oke, oke Ya ini Tapi kalau Kalau bumbu dapurnya Masih boleh ya Ibu? Bumbunya boleh Kalau bumbunya Saya sudah masukkan juga Beberapa bumbu dari Merk-merk lain Dari bambu Dari Merk-merk Ibu Dari Binaan saya ada Bu Yang produknya rendang Jadi mungkin bisa Sebagai acuan Apa? Sisipan produk baru lah Misalnya Pembanting Bu Iya Kalau rendangnya Misalnya dari rendang jengkol Atau rendang Apa gitu Yang lain Yang tanam-tanaman Yang bukan daging Sih boleh Betul Yang Yang gak boleh itu kan Daging Ayam Sama dairy products Oke Anu Dalam bentuk Bumbu dapurnya Bukan proses Jadi Dalam daging rendang Tapi bumbu dapurnya Betul Dalam bentuk paste gitu kan? Iya Betul Iya Bisa itu Oke Iya Nanti disini Tinggal dibeliin daging Dimasak sama bumbunya kan? Iya betul Bersama seperti Bumbu dapur rawon Jadi Tinggal Proses ulang gitu Iya bisa Itu bisa Ini Pak Guendra Yang hikmah Hikmah Itu mas yang terakhir Di WA Mas Kepada Trisari Dapur keindah ini Ah iya betul Betul Ya ini Nah ini Kira ini bisa masuk ya Itu apa itu ya? Bumbu dapur Bumbu dapur Iya Ya bumbu dapur bisa Labelnya sudah dimasukin ke checklist semua Dan udah Udah di check semua di checklistnya Iya Artinya ada yang belum ada yang enggak Tapi yang kelengkapan ada 2-3 produk yang sudah siap Jadi termasuk ini kan Di sub Nutrition pack sama barcode sudah ada Kemudian Alergi labelnya juga ada Kemudian Itu udah ada nama bahasa inggrisnya udah ada? Ada Untuk Untuk di kemasannya Itu sudah Ini nanti gini Ini kan proses Pergantian packaging bu Jadi Nanti dia butuh 2-3 hari Produk baru Dengan packaging yang Yang sudah ada Inggris labelnya bu Jadi gambarannya yang sudah beda Seperti ini di produk lokal Tapi nanti dia akan Membuat packaging baru Dengan Mencantumkan importer label Dari Indonesia juga ada Terus Terus harganya nanti Gimana Pak? Jangan sampai nanti Mereka sudah Invest untuk di packaging Dan lain-lainnya Harganya ternyata Ternyata misalnya mahal Kalau disini itu kan Bumbu-bambu disini Dijual 60 sen Jadi belinya saya Dari sana itu sekitar 25 sen Sampai paling mahal 30 sen lho Pak Yang sudah terjadi Mereka melakukan B2 sih Ke Turki Ke UK Mereka menjajaki bu Harga Harga itu Dianggap normal Makanya nanti Masalah nanti harga Dengan pihak Indonesia sendiri Yang langsung Mengetahui Jadi Saya Kami dari kurator Tidak Apa ya Bukan gak peduli Masalah harga Jadi Sempat ditanyakan Pak ini harganya gimana? Nah ini acuannya Saya gak bisa Gak dapat Harga Pasarannya Di market Australi Setelah lolos Dari kurasi dulu Baru nanti Pihak Indonesia Langsung Menanyakan sendiri Harganya ini berapa Dijual Jadi itu bu Skenario Saya pakai Kemarin Kita Sudah Kasih Apa itu Rule of time Ketika ketemu Dengan Pak Bindi Yaitu Separuh dari harga Yang tertera Di pasar Di sana Nah kemarin saya Betul Kan rekomendasi Kan rekomendasi Kayak di Kalau di Mall Itu ada Apa itu Laguna ya Dia kan menjual Barang-barangnya Seperti di Coast juga Nah itu Teman-teman UMKM sudah saya sharing Kalau mau benchmark Harga Ini harga Di market Nanti silahkan Ambil Separuhnya itu Paling ini Betul Sudah saya sampaikan Untuk Harga Teman-teman UMKM Sudah siap Nanti kalau misalnya Neko Tentunya House of Indonesia Punya Penawaran Silahkan Ditawar Mereka memang Enggak Kalau Selama itu Sudah setengah Dari harganya Itu Paling gak Acuannya Marketnya Nanti Harganya Di pasar Akan Hampir sama Sama yang Ada di pasar Gitu Baik Mungkin Ada lagi Nih Kayaknya Mungkin Bu Pardian ada Atau Yang Teman-teman Yang Dulu Kalau Coffee Gimana Bu Coffee Terus terang Agak Susah Di sini Karena Sudah Ada Beberapa Orang Yang Import Green Beans Dan Di Roast Di Sini Dan Coffee Itu Banyak Macemnya Sekali Jadi Ada Blendnya Nanti Roastingnya Ada Yang Segit Apa Kegosongannya Berapa Itu Rasanya Udah Beda Beda Jadi Sangat Tipikal Sama Susah Kalau Saya Bilang Apalagi Kalau Udah Deroast Di Sana Di Sini Tidak Ada Market Jadi Mereka Kebanyakan Lebih Suka Green Beans Dan Deroast Di Sini Tapi Dari Green Beans Itu Pun Bermacam-macam Berbeda-beda Beragam-ragam Dan Blendnya Ada yang Single Origin Mungkin 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 Bid Lebih Banyak Tau Karena Pernah Pernah Punya Coffee Shop Di Sini Ya Mungkin Gini Pak Jadi Kalau Sebenarnya Kita Melihat Beberapa Faktor Kalau Kita Lihat Beberapa Kali Kurasi Dengan Beberapa UKM Ya Pak Kendalanya Itu adalah Produk-produk Yang ditawarkan Itu Sangat Banyak Yang mirip Dengan Produk-produk Yang sudah Ada di Pasaran Jadi Maksudnya Pasaran Di Australia Maksud Saya Jadi Produknya Itu Very Typical Sehingga Kita Sulit Untuk Bisa Melakukan Apa Namanya Diferensiasi Artinya Misalnya Gini Kita Bicara Bumbu Disini Produk Bumbu Sudah Banyak Sekali Pak Ibu Suli Dari Eastern Cross Trading Kan Sudah Banyak Sekali Impor Produk-produk Bumbu Terus Importer-importer Yang lain Juga Banyak Sekali Sementara Marketnya Disini Kan Tidak Terlalu Besar Kalau Kita Bicara Market Orang Indonesia Jadi Agak Sulit Kalau Pemain Baru Masuk Dengan Produk Yang Tipikal Sehingga Mainannya Kan Berarti Banting-bantingan Harga Jadi Kalau Banting-bantingan Harga Harga Jadi Tidak Baik Artinya Buat Produsen Yang Juga Tidak Baik Buat Industri Apa Namanya Bisnis Juga Kayaknya Sustained Nah Kemudian Untuk Coffee Itu Seperti Yang Dari Bu Sampaikan Coffee Yang Diracik Apa Yang Di Apa Namanya Di Roast Di Indonesia Itu Biasanya Akan Berbeda Dengan Rasa Kopi Yang Di Roast Di Australia Karena Umumnya Kalau Yang Di Australia Kalau Kita Bicara Konsumen Anda Umumnya Mereka Kan Lebih Suka Coffee Yang Dirus Di Ini Karena Vektor Jangka Waktunya Dirus Di Bukan Satu Bulan Sementara Roast Coffee Itu Paling Bagus Antara Dua Minggu Itu Kualitas Coffee Yang Paling Bagus Itu Jarak Dari Roasting Sampai Dijual Kepas Sekitar Dua Minggu Sementara Kalau Dibawa Dari Indonesia Satu Bulan Menurut Itu Kendalanya Kemudian Hal Yang Lain Lagi Kalau Kita Mau Bicara Coffee Bubuk Coffee Bubuk Seleranya Berbeda Sementara Kalau Coffee Bubuk Yang Kita Targetkan Orang Indonesia Lagi Produksi Yang Sejenis Sudah Banyak Jadi Kita Jatuh Jatuh Main Harga Jadinya Iya Permasalah Di Jadi Kita Sebenarnya Intinya Kita Mencoba Mencari Produk Yang Kira Kira Unik Yang Belum Banyak Belum Banyak Apa Namanya Supply Ini Oke Itu Mungkin Akan Bisa Lebih Lebih Bisa Lebih Menjual Pak Ini Mungkin Dari Bu Ini Ada Ya Produk Coffee Yang Dekaf Apa Naturally Dekaf Dia Istilahnya Itu Bu Marjana Bisa Show Screen Menunjukkan Oke 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 Ini Bukan Nah Ini Jadi Dia Dekaf Dekafi Ini Edit Coffee Naturally Dekafi Ini Edit Coffee Nah Dia Sudah Export Ke Austria Dan Taiwan Kalau Tidak Salah Boleh Dilihat Gambarnya Ini Saya Udah Belum Share Saya Belum Oke Nah Ini Coffee Nata Coffee Nata Dia Dia punya Arabica Arabica Satu Lagi Dia Ada Dua Arabica Dan Ini Coffee Bean Ya Bu Yang Sudah Di Sudah Di Sudah Sorry Siap Seduh Oh Oke Dia Sudah Siap Kopi Bubuk Ya Iya Sepertinya Disini Kopi Bubuk Agak Marketnya Kurang Ya Kurang Ya Jadi Yang Instan Ya Bu Ya Yang Ininya Yang Lebih Disukai Ya Iya Kopi Bubuk Itu Cuman Ada Kapal Api Yang Lumayan Laku Tapi Itu pun Marketingnya Sangat Besar Jadi Tiap Event Kapal Api Selalu Bikin Selalu Promosi Promosi Itu pun Tapi Salesnya Tidak Besar Banget Oke Kalau Misalnya Kemasannya Itu Dalam Bentuk Apa Kayak Vietnam Drip Yang Tinggal Di Seduh Itu Gimana Itu Bu Yang Seperti Itu Ya Kalau Seperti Itu Bagaimana Kan Produknya Sama Hanya Packagingnya Aja Yang Diubah Kalau Seperti Itu Di Sini Kopi Yang Banyak Itu Seperti Model Nescafe Mokona Berarti Itu Yang Yang Instant Itu Yang Instant Itu Yang Di Supermarket Tapi Kalau Di Coffee Shop Itu Dari Bean Dia Grind Terus Dia Bikin Kopi Sendiri Gitu Oke Oke Berarti Kalau Kalau Bisa Bisa Nggak Saya Simpulkan Bahwa Produk Coffee Sebaiknya Tidak Dulu Gitu Betul Oke Produk Coffee Sebaiknya Tidak Dulu Untuk 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 Ini Yang Yang sesi Kali ini Gitu Iya Oke Jadi Nanti Intinya Produk Coffee Ini Sebaiknya Dieliminasi Gitu Bu Iya Karena Susah Saya Sudah Berapa Kali Coba Masukin Untuk Produk Indonesia Agak Sulit Untuk Kopi Kopi Tubruk Begitu Saya Cuman Masukin Indo Cafe Terus Pernah Masukin Budai Terus Terapika Kopiko Itu Ya Nggak Banyak Oke Oke Nah Kalau Snack Ini Bu Snack Yang Apa Kacang Lorjuk Kacang Apa Lorjuk Bambu Masel Itu Jadi Kacang Kayak Mix Nut Gitu Jadi Kacang Dengan Semacam Masel Apa Ya Apa Kerang Iya Kerang Bukan Kerang Boleh Masel Ini Sejenis Masel Tapi Kecil Panjang Biasanya Digoreng Kering Terus Dicampurkan Ke Kacang Itu Jadi Snack Gitu Iya Mungkin Boleh Dicoba Sih Kalau Ini Ini Seafood Ya Jadi Nanti Harus Memang Saya Bilang Harus Diberi Keterangan Alergen Ya Maselnya Itu Cuma Cuma Sejauh Siapa Yang Dia Pesen Apa Packagingnya Yang Dia Sedang Pesen Banyak Kemarin Itu Dia Tidak Tahu Bahwa Si Maselnya Itu Bambu Maselnya Itu Si Kerangnya Itu Masuk Dalam Kategori Alergen Gitu Karena Kan Kalau Dilihat Di Websitenya Itu Yang Apa Si EU .gov Itu Kan Misalnya Selfies Gitu Ya Nah Dia Tidak Tahu Bahwa Terus Saya Cari Cari Ternyata Masel Itu Masuk Dalam Dimasukkan Dalam Selfies Gitu Jadi Masuk Keluarga Itu Yang Bisa Mencetus Alergi Gitu Iya Dan Kemungkinan Juga Bisa Dites Untuk Apa Ya Apa Apa Yang Apa Metal Metal Begitu Ya Kalau Ada Seafood Iya Mungkin Itu Harus Dicek Di Bikon Karena Saya Sendiri Enggak Gitu Familiar Untuk Seafood Begini Oke Nah Misalkan Nantinya Harusnya Minggu Depan Itu Sudah Sudah Clear Sudah Siap Semua Nah Saya Tidak Yakin Apakah Dia Bisa Mengejar Tes Yang Di Bepom Itu Untuk Kandungan Logam Berat Dan Sebagainya Gitu Ya Itu Bagaimana Itu Bu Apakah Untuk Bepom Untuk Produk Australis Sebenarnya Enggak 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 Harus Ada Bepom Si Bu Jadi Disini Punya Aturan Sendiri Yang Ya Tapi Ada Banyak Miripnya Dengan Bepom Jadi Tapi Bepom Karena Saya kemarin Lihat Peraturan Bepom Itu Sekarang Banyak Yang Dirubah Dan Banyak Kemiripan Dengan Peraturan Australi Jadi Seperti Tulisan Itu Minimal 3 mm Udah Gitu Terus Ada Nutrition Fact Ada Barcode Ada Nama Kalau Disini Bahasa Indonesia Kalau Australia Bahasa Inggris Terus Nutrition Fact Itu Harus Dalam Kilojoule Harus Ada Product Indonesia Di Dalam Box Itu Mirip Mirip Semua Kemarin Saya Lihat Aturannya Bepom Tapi Kalau Produknya Tidak Ada Bepom Bepom Ijin Bepomnya Tetap Bisa Diekspor Tapi Itu Harus Dilengkapi Untuk Australia Jadi Acuannya Bisa Pakai Peraturan Bepom Oke Nah Yang Untuk Tadi Itu Untuk Tes Yang Logam Berat Tadi Itu Untuk Saat Ini Nantikan Soalnya Kan Harus Minggu Depan Keputusannya Keputusan Kita Mengajukan Ini Atau Tidak Nah Itu Bagaimana Bu Maksudnya Bagaimana Saya Harus Memberitahu Apakah Ini Oke Nggak Bisa Saat Ini Nggak Bisa Harus Dipenuhi Dulu Atau Oke Coba Dulu Atau Bagaimana Mungkin Ibu Bisa Cek Dulu Sebagai Kurator Dicek Dulu Di Baikon Peraturan Jadi Biosecurity Condition Untuk Masuk Ke Australia Untuk Selfish Atau Saya Nggak Tahu Itu Jenisnya Termasuk Selfish Atau Termasuk Apa Karena Saya Nggak Tahu Apa Apa Itu Sebenarnya Kerang Kerangan Atau Apa Kerang Muscle Bambu Muscle Istilahnya Kalau Saya Google Ini Semacam Kerang Tapi Panjang Termasuk Kerang Kerangan Berarti Masuk Seafood Yang Kategori Allergen Itu Oke Makanya Di Biosecurity Condition Mungkin Disitu Dicearch Under Muscle Atau Kerangan Nah Disitu Nanti Dicearch Lagi Requirements Dari Indonesia Apa Yang Dibutuhkan Nanti Dia keluar Dokumennya Apa Yang Diperlukan Oke 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 Memang Sepertinya Banyak PR Nya Bu Madiana Karena Tapi Karena Aturannya Banyak Sekali Dibaikan Kadang-kadang Kita Sendiri Kan Juga Tidak Tau Ya Jadi Mungkin Dari Proses Kurasinya Sekalian Kita Bisa Bantu Produsen Untuk Menyesuaikan Produk Mereka Dengan Ketentuan Yang Dibaikan Mungkin Value Edit Itu Yang Bisa Ditambahkan Ke Proses Kurasi Jadi Sekalian Membantu Produsen Dan Membantu Import Sebagai Apa Namanya Agar Tidak Menyalahi Aturannya Oke Kalau Saya Lihat Dari Selintas Memang Tepat Dicampaikan Bu Suri Juga Sebenarnya Kalau Import Apa Mengimport Produk Dari Indonesia Itu Ketentuan Yang Ada Di Indonesia Kita Tidak Perlu Artinya Ketentuan Ketentuan Dari Bepom Atau Misalnya Industri Rumah Tangga Terus Ada Surat Izin IRT Dan Sebagainya Buat Kita Sebenarnya Tidak Perlu Justru Yang Kita Perlukan Adalah Agar Produk Itu Comply Dengan Requirement Yang Ada Di Australia Itu Sebenarnya Untuk Comply Kita Lihat Dari Kondisi Bios Bios Import Condition Atau Bicon Itu Oke Terima kasih Bu Sule Dan Pak PD Terima kasih Sama-sama Mungkin Yang Lain Bapak Ibu Yang Mau Sharing Untuk Yang Mau Ditanyakan Kembali Ke Saya Pak Yudi Kembali Kalau Kopinya Itu Tapi Packagingnya Tetap Ngomong Kopi Red Coffee Tetapi Katanya Versi-versi Produsennya Itu Masuk Kategorinya Sebenarnya Minuman Kesehatan Jadi Kopi Hanya Bagian Dari Serbuk Yang Siap Untuk Diseduh Itu Kira-kira Ada Pasarnya Walaupun Misalkan Kita Ubah Nih Labeling Tidak Nawangan Coffee Misalkan Kalau Klaim Kesehatan Ijinnya Udah Beda Lagi Pak Karena Di sini Kesehatan Itu Sangat Critical Jadi Kalau Klaim Bisa Menyembuhkan Ini Baik Buat Ini Itu Harus Ada Proven Record Jadi Kita Tidak Boleh Tulis Sesuka Kita Oh Ini Bisa Menambah Itu Indomie Aja Ditulis Diperkaya Dengan Vitamin B Dengan Vitamin C Dengan Apa Itu Kita Masalah Itu Karena Dia Harus Buktikan Apakah Ada Vitamin C Di Apakah Ada Vitamin A Berapa Banyak Harus Ada Kandungannya Itu Diminta Secara Detail Jadi Kalau Untuk Menyembuhkan Pilek Flu Dan Sebagainya Itu Harus Ada Proven Record Jadi Kalau Sudah Klaim Kesehatan Itu Disini Sangat Hati-hati Karena Kalau Sampai Enggak Kita Bisa Disu Sebagai Menipu Konsumen Gitu Pak Jadi Sangat Sangat Apa Tuh Sangat Harus Sangat Hati-hati Untuk Klaim Kesehatan Mungkin Untuk Awal-awal Lebih Baik Untuk Yang Apa Herbal Drinks Untuk Relaxing Apa Gitu Mungkin Masih Oke Seperti Tolak Angin Aja Saya Enggak Berani Klaim Untuk Menyembuhkan Pilak Itu Sebagai Herbal Drinks Lebih Aman Karena Kita Enggak Kesehatan Gitu Aja Siap Terima Kasih Bu Iya Kalau Ada Permain Kopi Lebih Menarik Kali Pak Daripada Kopi Kopi Itu kan Disini Cuman Ada Kopi Ko Jadi Nanti Tanggal 19 Kami Mengundang Lagi House Of Indonesia Temanya Adalah Produk Produk UMKM Yang Bisa Masuk Ke Australi Jadi Teman Teman Bisa Dapat Gambaran Pak Tadi Seperti Permain Kopiko Atau Kolang Kaling Pak Guendera Ini ada Satu Keluarga Petani Yang Produsen Kolang Kaling Kemarin Pas Hari Raya Dia Omsetnya 240 Nah Setelah Dapat Informasi Itu Tertarik Dan Apa Komitmen Membuat Menyeleksi Kualitas Produksi Kalang Kaling Premium Dengan Ukuran Yang Lebih Besar Jadi Nanti Diseleksi Yang Premium Penyalahnya Mau Dikemas Dengan Aturan Yang Kita Ketahui Standar Australia Dengan Kualitas Premium Sedangkan Yang Selain Premium Akan Dimarketkan Di Lokal Jadi Maunya Begitu Kalau Saya Pikir Nanti Coba Ikuti Aturan Regulasi Dari Australia Baik Notizen Fact Kemudian Kandungan Kandungan Yang Lain Bahkan Yang Bersedia Bersedia Banget Nah Sekarang Yang Ditanya Kuantiti Yang Akan Dipenuhi Berapa Saat Ini Misalkan Aku Di Target Untuk Satu Box Satu Box Adalah 10 Kilo Misalkan Jadi Dia punya Ancer Minat Tingkat Di Australia Seperti apa Mungkin Untuk awal Karena disini Sebenarnya Sudah ada Yang masukin Kolangkaling Di samping Kita Jadi Semua Tergantung Dengan Kualitas Produk Dengan Packaging Dengan Harga Itu Semua Akan Ada Peranannya Masing Masing Pak Karena Kalau Misalnya Sekarang Kualitasnya Kurang Bagus Dibandingkan Dengan Yang Ada Pasti Orang Tidak Akan Beli Yang Punya Kita Kan Pasti Beli Yang Lebih Bagus Lebih Murah Kualitasnya Lebih Itu Jadi Semua Tergantung Produknya Jadi Untuk Saat Ini Susah Untuk Ditanya Karena Saya Belum Lihat Produknya Bagaimana Dan Meskipun Menurut Meskipun Saya Lihat Nanti Di pasar Dibandingkan Dengan Dengan Yang Sekarang Sudah Ada Comparisonnya Bagaimana Oke Artinya Si Pemilih Barang Ini Mohon Diberi Ancang-ancang Jadi Supaya Dia Sedikit Terstimulasi Jadi Saya Bila Nggak Bisa Karena Market Ini Terbuka Lebar Cuman Peluangnya Masih Masih Kosong Untuk Kompetitor Betul Ya Bu Ya Sekarang Sudah Ada Cuman Memang Masih Ada Karena Nggak Terlalu Banyak Yang Sekarang Ada Itu Kan Kalau Nggak Salah Dari Jawa Tengah Dari Cirebon Terus Dari Mana Dan Sedangkan Kalau Nggak Salah Produk Dari Filipina Atau Dari Thailand Itu Juga Ada Kolang Kaling Atapsid Dia Bilangnya Artinya Gini Bu Uh selamat menikmati